Intro English for Nusantara kelas 8 tahun 2022 Chapter 4 No Littering Unit 1 Did it rain last night? Section 2 Listening Part 2 Hai adik-adik, pada bagian sebelumnya, adik-adik telah belajar beberapa kosa kata baru yang akan kalian temui dalam dialog antara galang dan keluarganya. Pada bagian ini, adik-adik akan langsung mendengarkan obrolan tersebut. Setelah menyimak audio di sesi ini, adik-adik diharapkan mampu untuk memahami informasi-informasi penting di dalam sebuah obrolan dan menjawab beberapa pertanyaan. Are you ready? Let's go! Part 1 at Sungai Lestari A lot of kids swam and played in the river. How did it become so dirty like this? Did people throw their trash into this river? Well, that is one of the causes. People also started to use a lot of plastic. And plastic does not decay easily. Plastic trash began to litter a lot of places. It made this river dirty. Plastic trash also caused many other problems, like the flood in a nearby town a couple of days ago. Sekarang, tugas pertama kalian adalah mengubah kata dasar atau base verb dalam kalimat-kalimat yang akan kakak bacakan, hingga menjadi past verbs atau kata kerja kedua. Kita mulai ya! Kata yang harus kalian ubah dalam kalimat tadi adalah be dan come. Dalam bentuk lampau atau past verb, kedua kata itu menjadi I did. The river be quite clean back then. Kata yang harus kalian ubah dalam kalimat tadi adalah be. Dalam bentuk lampau atau past verb, kata itu menjadi A lot of kids swim and play in the river. Kata yang harus kalian ubah dalam kalimat tadi adalah swim dan play. Dalam bentuk lampau atau past verb, kedua kata itu menjadi Kata yang harus kalian ubah dalam kalimat tadi adalah start. Dalam bentuk lampau atau past verb, kata itu menjadi Kata yang harus kalian ubah dalam kalimat tadi adalah begin dan make. Dalam bentuk lampau atau past verb, kedua kata itu menjadi Kata yang harus kalian ubah dalam kalimat tadi adalah Kata yang harus kalian ubah dalam kalimat tadi adalah cause. Dalam bentuk lampau atau past verb, kata itu menjadi Sekarang, kakak akan memberitahu jawabannya. Kalian simak baik-baik ya. When I was your age, I often came down to this river. I did. The river was quite clean back then. A lot of kids swam and played in the river. Well, that is one of the causes. People also start to use a lot of plastic. And plastic does not decay easily. Plastic trash began to litter a lot of places. It made this river dirty. The plastic trash also caused many other problems. Like a flood in a nearby town a couple of days ago. Sekarang, kakak akan berikan beberapa soal lagi berdasarkan dialog antar galang dengan ayah dan ibunya. Are you ready? 1. When did Pak Ramansyas come down to Sungai Lestari? When he was a small boy? When he had a time? Or when he came home? 2. Who used to swim in Sungai Lestari? Was it Galang's best friend? Galang's sisters? Or Galang's father? 3. Why were there a lot of children swimming in the river? Because there was no swimming pool? Because their parents used to swim there? Or because the river was clean? 4. What happened to the river? Did it become dirty? Did it become clean? Or did nothing happen? 5. Why is there a lot of plastic trash in the river? Because plastic is everywhere in Galang's hometown? Because plastic decays easily? 6. Because plastic does not decay easily? Baik adik-adik, sekarang kakak akan beritahu semua jawabannya. Jawaban pertanyaan nomor 1 adalah When he was a small boy. Jawaban pertanyaan nomor 2 adalah Jawaban pertanyaan nomor 3 adalah Jawaban pertanyaan nomor 4 adalah Dan jawaban pertanyaan nomor 5 adalah Itulah semua jawabannya. Apakah adik-adik bisa menjawab dengan benar? Kalau belum benar semua, tidak apa-apa. Adik-adik bisa mencoba lagi di latihan berikutnya. Tetap semangat! Oke, good job everyone. You have completed section 2. Sekarang mari kita menuju ke bagian 3. Pada bagian 3, adik-adik akan mendengarkan Dialog lanjutan antara Galang dan keluarganya. Keep up your spirit! Produksi Pusat Perbukuan BSKAP Kemendik Butristek Tahun 2023 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!